aduh mah bu maaf saya nggak sengaja bu lihat-lihat dong kalau jalan lihat nih baju saya sampai kotor nggak punya mata Pak saya lapar tuh kasih saya sedekah sedikit aja bu nggak apa-apa saya lebih baik ngasihkan anak yatim yang lebih membutuhkan daripada kamu kau masih muda badan kamu enggak malu tuh lapar banget banget nih dari tadi pagi belum makan aku minta sama seseorang nggak ada yang ngasih berupa aku udah sakit banget aku coba cari makan kesana aja deh mungkin ada orang baik yang mau menolong aku Aduh mah bu maaf saya nggak sengaja bu lihat-lihat dong kalau jalan lihat nih baju saya yang sampai kotor udah punya mata Pak tapi kayaknya tadi mbak deh yang nggak ngelihat bahkan main HP tadi kamu nyalahin saya jelas-jelas kamu yang nabrak saya iya mbak maaf saya nggak sengaja minta sedekannya minta sedek kamu nih masih sehat kerja dong saya belum makan ya terus kalau kamu belum makan emangnya minta makan sama saya saya bukan ibu kamu ya tapi bak rup saya sakit dari tadi pagi belum makan itu kan bukan urusan saya perut kamu sakit atau enggak sedikit aja mbak nggak papa udahlah kerjaan di dunia ini masih banyak kamu juga sehat-sehat aja kan tapi mbak saya mau kerja apa pakai tuh otak kamu saya aja masih lulusan SD mbak gimana mau kerja yang lain kok malah curhat ke saya sih yaudah deh daripada aku kasih uang kamu mending aku kasih uang ke amal pergi deh kamu tapi bu gimana bu saya belum makan itu kan urusan kamu tapi bu gimana sih itu orang enggak ngasih aku apa-apa malah nyeramain aku rom eh gimana ikannya masih ada stok enggak buat minggu depan ini ikannya udah tinggal sedikit bu barusan ada pembeli sambil meborong udah kamu coba hubungin pemasok belum masih belum bu kan saya masih pengguna perintah dari misalnya loh saya kan enggak tiap hari kesini ya kalau emang udah tinggal sedikit stoknya kamu langsung telepon saya aja kalau udah konfirmasi sama saya kamu kan bisa langsung ke pemasok enggak papa tapi ini ikannya masih ada iya ini kayaknya cukup kalau untuk dua hari tapi tiga hari lagi kan weekend pasti lebih banyak lagi orang yang berkunjung kesini sekarang kan udah lumayan rame secepatnya bakal saya handle semua ini oke bagus ini kok belum kamu bersihkan sih pekerja yang lain kemana pekerja yang lain baru aja pulang kan ini belajar makan ya udah kamu nggak makan belum bu saya masih mau ngurus ikan-ikan ini lebih baik kamu makan aja dulu daripada nanti kamu sakit kamu juga nggak bisa kerja kan baik yaudah saya tinggal dulu ya uh gimana nih perutaku sakit banget eh itu ada orang kayaknya orang kayak aku coba minta ke dia aja siapa tahu dia mau ngasih aku dulu bisa ke beli ini loh bu udah tadi iya lumayan ini mau ke depan nungguin paket kamu dari mana dari dari luar oh iya mumpung lagi sepi dan kamu nggak ada kerja enggak masih ya Bu in Romi buat bersih-bersih oh iya Mas Rominya di mana Bu ada tuh di kolam ini masih berserakan kayak gitu ya udah iya ada apa saya lapor Bu dari tadi pagi belum makan iya Bu apakah saya boleh minta sedekatnya bu sedikit eh tapi Bu apa tapi nggak usah ngeles ya saya lapor Bu kasih saya sedekat sedikit aja Bu nggak apa-apa saya lebih baik ngasihkan anak yatim yang lebih membutuhkan daripada kamu kau masih muda badan masih enggak kayak gitu kok malah kerjanya minta-minta kamu nggak malu tapi saya gimana Bu kalau saya belum makan terus nanti saya gimana ya bukan urusan saya Emangnya selamanya kamu tetap minta-minta gimana nasib anakmu kelak Oh tolonglah Bu kasih saya sedikit aja Bu saya enggak sudi ngasih tapi Bu kalau saya cari kerja saya mau kerja apa semuanya kamu udah berusaha tapi kalau saya cari kerja Bu nggak mungkin yang diterima deh Bu soalnya saya hanya lulusan SD Bu tapi tapi yang terus kamu nggak mau berusaha bukan nggak ada yang menerima kamu coba kamu berinisiatif sedikit kalau kamu nggak bisa mendapatkan pekerjaan seenggaknya kau bisa menciptakan pekerjaan hai 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 oh bikin pekerjaan saya belum ada bu kalau saya bu Aduh, bagaimana nih, menurut belum terisi sekaligus, padahal orang itu kayak nantai Kenapa dia mau ngasih ke aku ya Iya pak, mas ngapain disini, mungkin ada yang bisa saya bertuk, saya lapar pak, dari tadi pagi belum makan, kok bisa belum makan pak, duduk dulu Dari tadi, saya minta kepada orang, belum ada yang masih diwipa Lalu kamu kesini mau ngapain, dan kelihatannya tadi kamu dimarahi sama temen saya Iya pak, saya disini nungguin orang buat dimintai sedekah Lantas, kenapa tadi dimarahi sama temen saya Katanya, saya disuruh cari kerja pak, tapi saya bingung, saya mau kerja apa, saya aja hanya lulusannya sedih pak Dia tuh betul, kamu kalau mau bilang dari orang, kamu jangan minta sedekah, kamu tuh minta pekerjaan Minta pekerjaan gimana pak? Ya minta pekerjaan, buat misi perutang Terus, saya mau minta pekerjaan ke siapa pak? Ini aja deh, gimana untuk sementara ini, kamu kerja sama saya? Kalau boleh tahu, kerja apa pak? Ya kerja ngelatiin tuh, meja matan Kalau kamu mau Ya udah pak, saya terima tawaran bapak Tapi saya gak bisa bayar kamu uang cash, saya cuma bisa bayar kamu buat matan Ya udah deh pak, gak apa-apa Beneran, kamu mau? Hanya dibayar dengan nasi? Iya pak, saya mau, yang penting saya bisa makan setiap hari pak Ya udah ikut aku kemu ya Iya pak Ini kamu semua bersihkan, sampai bersih ya Sampai meja-mejanya ini dilap Kamu bersihkan semua ini Kamu saya tinggal ke dapur ya Iya pak Selamat bertugas Jangan lukas Jangan lukas Jangan lukas Kutsum — Jangan lukas Jangan lukas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kamu ikut saya ke dapur, ya? Iya, Pak. Ayo, kita ke dapur. Mari, Pak. Terima kasih. Ini orang yang dimaksud, Ibu? Ini, Ibu yang tadi ya? Iya, benar. Dia sebenarnya, saya. Dia itu marah-marah sama kamu. Dia itu cuma ngasih motivasi, gimana caranya kamu sukses. Iya, betul. Saya sangat prihatin melihat kamu. Tapi saya rasa, kalau hanya memberikan uang, itu nggak cukup. Ya, karena lebih baik saya menunjukkan jalan yang benar daripada saya hanya memberikan uang kepada kamu. Karena kalau uang dibuat beli sesuatu, udah habis. Kalau saya menunjukkan jalan yang benar, dan kamu selamanya nggak akan tersesat. Karena mengemis itu bukan jalan yang benar. Apalagi kamu masih sehat. Betul tuh, Mas. Kunci kesuksesan itu, bukan minta-minta, Mas. Bukan minta sedekah orang lain. Kamu harus ngekerja. Kamu harus membuktikan kalau kamu tuh bisa. Iya, Pak. Iya, Bu. Saya sadar, kalau di situ itu tidak baik. Yaudah, sekarang kan kamu udah dapat pekerjaan. Tolong kamu lakukan dengan baik dan benar. Dan jangan bermalas-malasan. Saya akan jadi dengan baik.